Intro Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Saya sebagai Ketua Komite Nasional TPPU Sekaligus sebagai pengarah Satgas TPPU Terkait dugaan 300 surat dugaan atau masalah pencucian uang ke Kementerian Keuangan Telah menerima laporan akhir Satgas TPPU Yang berisi hal-hal pokok sewa berikut Satgas TPPU dibentuk berdasar hasil keputusan rapat Komite Nasional TPPU 10 April 2023 Dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat Dengan Komisi 3 DPR tanggal 11 April 2023 Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023 Dan dalam waktu kurun waktu 8 bulan Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP informasi dugaan TPPU Diindak dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun 300 surat LHA, LHP informasi seluruhnya telah dibahas Secara sistematis dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli Yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern Dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen Sekarang hadir nih Dirjen Biatukai dan Diaban Tukai Kemudian Dirjen Pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK Tiga, perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR205 2020 Terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar 189 triliun Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan Namun dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan Oleh penyidik Dirjen Direktorat Jenderal Biatukai Dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak Status kasus kepabeanan importasi emas grup SB telah naik ke tahap penyidikan Sedang kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri Dari empat wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah Terhadap kasus lainnya saat ini sedang ditindaklanjuti oleh kejaksaan, kepolisian, dan KPK Kehadiran Satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa Baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya Seperti kasus yang melibatkan Oknombia Cukai di Makassar dan Yogyakarta Jadi saudara kasus itu berjalan penanganannya dengan cukup baik Karena itu tadi ada yang sekarang sudah masuk penyidikan Ada yang sudah difonis seperti Rafael Alun masuk di surat ini sudah difonis seminggu lalu Yang sebelumnya lagi ada di 300 surat itu angin perayutnya Sebelumnya lagi juga ada gayut Sebut kan 300 surat sejak tahun 2009 cuma Ada yang belum terlaporkan, ada yang masih berproses Jadi semuanya itu sudah berjalan Satgas TPPU telah memetakkan permasalahan dan menyampaikan tujuh rekomendasi Salah satu rekomendasinya adalah Komite Nasional TPPU Agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus importasi emas Dengan melibatkan kelompok ahli dan kelompok kerja Bahkan tadi ada usul yang lebih spesifik Dibentuk kelompok kerja yang terus mengawasi setiap laporan itu memonitor Dikirim tanggal berapa suratnya, sebulan kemudian itu sampai mana Sebulan kemudian sampai mana dan seterusnya Agar tidak ada yang terlantar Saudara, Satgas TPPU ini telah berakhir masa tugasnya Namun mekanisme kerja Satgas TPPU yang terbangun dengan baik selama ini Akan dilanjutkan Dan menjadi bagian optimalisasi kerja tim pelaksana Komite Nasional TPPU Selanjutnya, saya selaku Ketua Komite Akan menyelenggarakan rapat Komite dalam waktu yang tidak terlalu lama Untuk membahas masalah ini Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Seluruh anggota Satgas TPPU Dan atas dukungan semua pihak Termasuk saudara-saudara para pewarta Yang selalu rajin mengikuti dan memberitakan soal ini Dan sebagai kabar bagusnya saya ulangi Alhamdulillah pada akhir tahun lalu Indonesia sudah masuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force Satu rezim negara-negara anti pencucian uang Yang itu sudah diperjuangkan selama 18 tahun 18 tahun kita berjuang untuk menjadi anggota FATF Dan baru berhasil tahun 2023 Karena kita terus memacu Memburu tindak pidana pencucian uang Dan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja PPATK Terima kasih telah menonton